Jadini karya Guys, jadi udah siap-siap mau nge-live ya Jadi kita liat live nya Itu gimana nya, hau nyeberapung Aduh Jodini karya Jadini karya Guys, jadi udah siap-siap mau nge-live ya Jadi kita liat live nya Itu gimana nya, hau nyeberapung Aduh Udah udah Angga video Yang pengen Pengen tiktok yang Di youtube Oh Udah 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 siap-siap mau ke live ya Jadi kita lihat di live-nya Gimana nih mau di live-nya dimana Langsung 126 yang Videoin Ah videonya gimana Siara kan mau di video Pake kamera biasa aja Ayo hayo hayo Ramein dulu Ini kalo seribu orang baru ditunjukin ke pengantainya 200 Belum ditunjukin Nih kalo 200 Tangannya aja dulu Tangannya dulu aja ya Tuh 232 nih Ayo Bisa lah seribu nih Kalau belum seribu Lihatnya aku dulu ya Gateng bercanda Ampe 300 lah 250 Belum melenai 300 aku tunjukin Sok beneran Ayo 270 Ayo Dikit lagi Arangnya lagi keluar Sudutnya bagaimana Sudutnya dipilihin dulu ya Bentar ya Bentar guys Bersambung Bersambung Atau mau yang zoom eye-nya Zoom eye-nya yang Zoom eye-nya yang Vino Kamer biasa Iya Biasa Ini geladi dulu guys 350 Itu nonton Tenang guys Aku sesi dokumentasi Aji Aji ada enggak Enggak ada Aji Ajinya ini Lagi sibuk Siapa? Entah tuh Langsung langsung Ngerti ya Misnikah Gak minat Kauzan Azam Mujahid Tengok 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 Tamu undangan virtual Cernyat Kutri Agustin Tengok Alat colap Tambah Surat Al-Rahman Nanti sudah akan bacakan ya 20 ayat Maksanakan Kalau dibayar kontak Sabar Kutu nikah Sambil tetap Ini sambil berjalan lah Pas beres Itu beres Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Audzubillah Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Al-Ladzi Kholakul Azwaja Kullaha Wa Kholakul Zakar Wal-Unsa Ashadu An-La Ilaha Illallahu Wahdahu La Sharikalah Wa Ashadu An-Nas Sayyidana Muhammad Dan Abduhu Warasuluhu La Nabiyya Ba'dah Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ahli Sayyidina Muhammad Amma Ba'dah Wa Kholallahu Ta'ala Bil Quran Al-Karim Azubillahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhannasu Inna Kholaknakum Min Zakari Wa Unsa Wajajalnakum Su'ubah Wa Qobah Ida Lita'ar Inna Akramakum Indallahi Ajkakum Inna Allah Alim Khabir Wa Qulan Nabi Sallallahu Alaih Wassalam An-Nikahu Sunnati Faman Rukiba An-Sunnati Fala Samin Keluarga Besar Dari kedua Calon Mempelai Yang saya Hormati Bapak Bapak Ibu Ibu Yang saya Hormati Juga Kebetulan Ada Pak Kasi Dari Kecamatan Lembang Pak Dr. Nus Yunus Yang saya Hormati Kedua Calon Mempelai Yang sama-sama Kita Tintai Hadirin Yang Berbahagia Pertama-tama Meriah Kita Panjatkan Puji Dan Syukur Kandirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Pada Kesempatan Ini Kita Dapat Berkumpul Bertemu Bertatap Wajah Dalam Rangka Akad Nikah Antara Tanpa Laki-laki Yaitu Ananda Pausan Azam Mujahid Dan Talon Pereperempuan Yaitu Ananda Putri Agustin Salawat Beserta Salam Agustin Salawat Beserta Salam Semoga Tercurah Dan Terlimpahkan Selalu Pada Jujudan Kita Habibana Wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Aliyah Sallam Kita Lupa Kepada Para Keluarganya Para Sahabatnya Sampai Kepada Kita Sebagai Umatnya Yang Patuh Dan Tak Ajarannya Hadirin Yang Berbahagia Kami Petugas Dari Tantor Salagam Kedamatan Lebang Pada Kesempatan Ini Tidak Akan Meriksa Ulang Administrasi Karena Sudah Dianggap Monuhi Syarat Baik Menurut Aturan Dalam hal Ini Langsung Saja Ke Acara Pokok Yaitu Akad Nikah Tapi Sebelum Itu Disunatkan Khutbah Nikah InsyaAllah Sesingkat Singkatnya Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Bagi Kedua Canplay Umumnya Bagi Kita Semua Amin Ananda Pausa Dan Ananda Putri Sebentar Lagi Ananda Berdoa Akan Melaksanakan Akad Nikah Saya Mengingatkan Yang Pertama Luruskan Niat Sejaht Ibadah Yang Kedua Sejaht Melaksanakan Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Makanya Berdoa Sebelum Melaksanakan Akad Nikah Dalam Hati Akan Melaksanakan Pernikahan Karena Allah Dengan Apa-apa Sebagaimana Serda Rasul Man Nekah Halillah Wa An Kah Halillah Fakud Istahak Wilayat Allah Berang Siapa Yang Menikah Karena Allah Juga Yang Menikah Kannya Karena Allah Maka Orang Tersebut Pasti Ada Dalam Pertolongan Allah Pasti Ada Dalam Lindungan Allah Tujuan Nikah Ada Tiga Yang Pertama Adalah Lito'atillah Semata Mata Saat Harap Pintah Allah Juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Tujuan Nikah Yang Kedua Adalah Dijal Berrizki Untuk Menambah Rizki Insyaallah Kalau Kita Sudah Berumah Tangga Nanti Rizki Kita Akan Bertambah Amin Ya Tujuan Nikah Yang Ketiga Adalah Hibdun Nasli Untuk Memelah Keturunan Jadi Dengan Adanya Pernikahan Kalau Kita Punya Anak Punya Keturunan Insyaallah Akan Jelas Status Dan Selanjutnya Ada Empat Hal Yang Akan Berdatangkan Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga Sebagaimana Sabda Rasul Yang Pertama Yang Akan Mendatangkan Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga Yaitu Punya Istri Yang Salihah Mudah Mudahan Ananda Putri Sudah Termasuk Istri Yang Salihah Amin Yang Kedua Yang Akan Datangkan Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga Yaitu Punya Anak Yang Berbakti Punya Anak Yang Soleh Dan Solehah Karena Kalau Kita Berumah Tangga Punya Anak Tidak Soleh Dan Solehah Rumah Tangga Tidak Akan Bahagia Yang Satu Anak Berurusan Dengan Ini Yang Satu Berurusan Dengan Itu Mudah Anak Anak Kalian Dijadikan Oleh Allah Anak Anak Yang Soleh Dan Soleh Amin Yang Ketiga Yang Yang Ketiga Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga Yaitu Memilih Teman Memilih Sahabat Juga Harus Orang Baik Baik Karena Kalau Kita Berteman Dengan Orang Tidak Baik Pasti Akan Terbawa Tidak Baik Dan Yang Keempat Kita Harus Punya Penghasilan Di Terima Bersama Baca Istighfar Sahadat Dan Salawat Adu Bersama Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Billahi Ar-Rahman Ar-Rahim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Allazī La ilaha Illahu Al-Hayyul Qayyum Wa Tubu Ilay Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Ar-Rasulullah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad La Hawla Wa La Quwata Illa Billahi Al-Azim Rukun Nikah Ada lima Yang pertama Terakhir Yang kedua Yang perpuan Yang penting Bapak Wali Wali Yang telah Mewakilkan Buda Sayyidina Yang keempat Dua Saki Yang terakhir Icap Narko Latihan Dulu Ya Dibayar Tunai Saya terima Nikahnya Putri Agustin Binti Bapak Taufan Triadi Mas Kawin Tersebut Dan Singkat Ya Siap Nanti Saya terima Nikah Saya terima Nikahnya Putri Agustin Binti Bapak Taufan Triadi Dengan Mas Kawin Tersebut Siap Saksi Siap Karena yang menentukan Tidaknya Dia adalah Dua Saki Kalau Dua Saki Saftah Dua Saki Bismillah Dua Saki Bismillahirrahmanirrahim Dua Saki Agustin Agustin Binti Taufan Triadi Dengan Mas Kawin Tersebut Dibayar Tunai Saki 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 Allah ma'alik baina Bawasan Azza Mujahid wa Putri Agustin wa kama alaftar Adama wa hawa Wa kama alaftar Baina Yusufa wa Zulaikha Wa kama alaftar Baina Sayyidina Muhammadin Sallallahu ala wasallam Aishat Rasulullah anha Rabbana haplana min azwajina wa zurriyatina kurra ta'ayuni wa ja'ana lilmutaqina imam Rabbana taqubahina innaka anta sami'u alim wa tub'alina innaka anta tawabur rahim Rabbana a'atina fi dunya hasana wa bil-afirati hasana wa kina azabanna subhanarabhika rabbi rizati amma yasifun wassalamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha A'udhu billahi minash shaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim imaniki yawmiddin Iyaka na'udhu wa iyaka nasta'inina syirat al-mustaqin syirat al-lazina anta alayhim wa raghil maldubi alayhim wa lal-tallin Dibaca surah ar-rahman Baca dulu surah ar-rahmanah Sudah dibayar kontan 20 ayat Siap Baayah Ma'i Arduhillahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ar-rahman Allama al-qur'an Hulakal insan Sampai jumpa 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 Sampai jumpa